selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang terkasih sebelum kita mendengarkan firman Tuhan mari kita berdoa Ya Allah Bapak di sorga kami puji sebab engkau karena kami percaya oleh karena kasih karunia kami telah dihantarkan sampai pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Ya Bapak surahkan kuasa rohul kudismu menguasai hati pikiran kamu berfirman lah ya karena kami siap mendengar di dalam Yesus Juru selamatkan Amin Firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini mari kita membaca dari Amsal Fasal 2 ayatnya yang pertama dan 6 Hai anakku jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hati karena Tuhan lah yang memberi hikmat dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandainya kami angkat satu tema bagi kita menjadi orang berhikmat semua orang mau menjadi orang yang berpengetahuan banyak orang tua sering berkata kepada anaknya rajin belajar anakku supaya kamu pintar hanya dengan sekolah kamu bisa sukses di masa depan pada tahun 60-an sampai 80 terkenal orang tua karong rela berkorban menjual tanahnya demi sekolah bagaimana sekarang apa masih ada semangat itu bagi kita saudara-saudara memang di sekolah tidak ada jurusan khidmat kami angkat tiga jalan sadurai untuk menjadi orang berhikmat yang pertama dengan mendengarkan firman Allah dan memeliharanya di dalam kehidupan kita bagi kita Alkitab itu adalah firman Allah yang telah tuliskan dalam Amsal 2 ayat 6 tadi dikatakan karena Tuhan lah yang memberi hikmat dan dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kebatannya kita dengar firman Tuhan berarti kita mendengar mulut Allah berbicara kepada kita saudara-saudara pernahkah saudara menerima surat dari orang yang dicintai dari anak ataupun dari teman setelah kita membaca setelah kita menerima menrenungkannya terkadang kita ketawa sendiri karena senangnya isi surat itu demikian sesungguhnya kita sebagai anak-anak Tuhan setiap membaca mendengar menerima firman Tuhan kita kita ingat bagaimana Raja Salomo yang setelah ditahbiskan menjadi raja dia sudah punya kuasa yang besar dia sudah menjadi pemimpin sudah mempunyai karta yang banyak tetapi dia masih merasa ada yang kurang hikmat belum diambil kemana dia cari dia berdoa kepada Allah ya Allah berikanlah kepada aku hambamu ini hati yang faham menimbang perkara yang dapat membedakan mana yang baik mana yang jahat doanya berkenan bagi Allah dan Allah menjawab aku akan memberikan kepadamu umur panjang dan kekayaan dan hatimu penuh hikmat satu raja-raja 3 9 sampai 15 saudara-saudara yang terkasih Raja Salomo sampai terkenal sebagai raja yang bijaksana yang berkhidmat karena hikmat Allah ada di dalam hati demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan kita mengandalkan Tuhan kita yang telah hidup di dalam pengharapan akan firman Tuhan maka hidup kita ini pun bagaikan pohon yang ditanam di tepi air dan tetap hijau daunnya dan berbuah tak berhenti berminat 17 ayat 7 sampai 8 artinya sesudara firman Allah itu adalah kehidupan kita saluran yang berubah orang tua dipakai Tuhan sebagai saluran memberi berkat hikmat kepada kita Hai anakku Hai anakku jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu juga Paulus ingatkan di dalam Efesos 6 ayat 1 Hai anak-anak taatilah orangtuamu di dalam Tuhan anakku anak yang bijaksana mendengarkan didikan ayahnya Hai anakku dengarkanlah dan jadilah kamu bijaksana jadi orang tua yang pertama-tama memberikan hikmat kepada anak-anaknya khidmat Allah itu disaluruhkan melalui orang tua yang ketiga khidmat dapat kita terima dari orang lain biasanya guru dikatakan sebagai pahlawan tanpa jasa dia tak henti-hentinya mengajari mendidik menasehkati murid-muridnya agar menjadi pandai dan menjadi orang yang bijaksana dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau bijaksana di masa depan kita harus menerimanya sebagai tanda kita mencintai pengetahuan pada istilah orang berjauh tengah diajar kena anak anak kalah si cerna saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus kita bisa lihat situasi sekarang ini dilanda pandemi Covid-19 ratanya sudah mendapatkan vaksin tetapi nanti 2021 baru bisa digunakan kita perlu bijaksana kita perlu hikmat daripada Allah agar kita dapat membedakan mana yang baik mana yang jahat jadilah kita orang berhikmat orang yang bijaksana karena hikmat itu hanya ada jari pada Allah apabila diantara kita ada yang kekurangan hikmat berdoa lah meminta kepada Tuhan pasti diberitanya Yaakub satu mayat tiba Tuhan memberkati Amin kita berdoa Ya Allah Bapak di sorga kami bersyukur oleh karena firman Tuhan yang telah kami dengar mampukan kami untuk menerima dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari agar kami sungguh-sungguh dapat menjadi orang yang berhikmat berkebijaksanaan dan kami juga dapat menjadi saluran hikmat bagi orang lain terkhusus kami berdoa untuk runggung gereja GBKP Kelentar Tuhan memberkati pendeta dengan keluarga penatua dia akan emeritus dengan keluarga Tuhan berkati segala pelayanannya kehidupannya agar mereka tetap menjadi orang yang berkhidmat berkebijaksanaan di dalam perjalanan hidupnya dan di dalam pelayanannya Semoga kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan berkati kehidupan dan pekerjaan usahanya agar mereka pun tetap setia hidup di dalam firman Tuhan karena firman Tuhan bagi kami adalah terang kehidupan dan berita bagi jalan kami kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan berkati segala usaha pelayanan pada masyarakat tentang COVID-19 pakaikan mereka Tuhan agar dapat semakin berkurang orang yang terkari penyakit COVID-19 kami bersalah dan bersungguh Tuhan berkati kehidupan kami dan berikan kepada kami di dalam Kristus Yesus Amin Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati